Intro Eits tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya oke terima kasih selamat menonton Kalau dibilang tentang industri kopi di Indonesia aja pun kita bisa lihat kiri kanan Setiap kali kita ke mall terus selalu didominasi oleh brand-brand yang berasal dari luar Jadi for you to have a dream that you want to be number one di Indonesia apalagi Indonesia mendunia Itu is an inspiring goal untuk orang yang melihat dari sisi positif tapi is a non achievable goal Untuk orang yang pikir mimpinya ketinggian katanya halu Iya dikira halu bener Cuman orang-orang halu inilah yang bisa mengubah dunia gitu Gimana caranya untuk bisa mengubah orang halu yang dibilang halu Sampai bener-bener bisa menjadi kenyataan Caranya oke Mungkin itu tuh di semua tuh dimulai dari membuat micro goals gitu ya Jadi perjalanan menuju Roma itu kan jauh gitu ya Kita tuh gak bisa berharap langsung apa ya Maik pesawat langsung kesana gitu ya Harus satu langkah demi satu langkah satu langkah gitu ya Jadi kita mulai di satu toko, dua toko, tiga toko gitu ya Dan dari semua toko kita ini kita tuh selalu mempunyai satu filosofi Namanya one cup, one customer gitu Jadi dalam artian gini Seberapa besar pun mimpi kita Semua itu akan kembali ke one cup, one customer at a time Kalau ada satu customer, kita berikan satu cup Dan dia happy dengan cup tersebut Dia akan kembali, dia akan ngomong sama temen Dan akhirnya temen tersebut mencoba Minum lagi satu cup, dia happy, dia bawa temennya Jadi network effect gitu ya Nah jadi semua tuh kita harus membuat micro goal Kita mau ada satu toko ini Lalu dua toko ini Lalu dari dua toko ini kita mencoba mencari investor yang lokal gitu ya Lalu setelah itu kita mencoba mencari investor luar Lalu kita membuka toko kelima puluh gitu Jadi itu kita tiap bulan tuh punya goal Tiap kuartar kita ada goal gitu Goal-goal kecil ini tuh semua harus ke apa Mengkerucut semuanya ke to be number one gitu Mimpi boleh gak masuk akal Tapi asal strateginya step by step yang masuk akal Toh kita akan sampai kesana juga kan It's just a matter of time Gak bisa apa ya Selalu ngincer jackpot gitu Harus selalu deket-dikit gitu Ada satu hal yang aku suka sih Dari yang Edward sempat bilang bahwa Di usaha kopi itu yang penting adalah kualitas bukan hanya fasilitas Ya benar Jadi itu kembali ke one cup one customer tersebut gitu Jadi pada saat kita bimbang Pada saat kita harus menghadapi pilihan Ya kita tuh semua harus kembalikan ke customer Apabila customer itu happy Ya bisnis juga naik gitu Jadi jangan Apa mungkin setelah kita Udah baik di toko pertama Toko kedua Lalu abis itu kita menjadi Apa ya Complacent gitu Menjadi Udah berpuas diri Berpuas diri itu sebenarnya menurut saya adalah Salah satu kelemahan terbesar Di pengusaha-pengusaha yang saya lihat Di sekitar saya gitu Mereka udah sukses dengan satu toko Mereka berpuas diri Udah gak mencari yang lebih Mencari yang lebih lagi gitu Makanya Akhirnya kualitas ke customer itu menurun gitu Karena masa gue punya udah bagus gitu kan Kalau kita di kopi kanan selalu mencoba Improve terus malahan Kayak misalnya gula Kita dulu gula kita melihat Apa namanya Karena kita beli dari petani langsung Gak konsisten Jadi kita sekarang Mau menuju ke pasturisasi gula kita Kalau kita melihat bahwa Oh iya Cup kopi kita itu Kalau yang panas gak enak Karena Apa namanya Terlalu panas pada saat diminum Kita bikin double wall gitu Jadi Hal kecil ini tuh Make up all the difference gitu Iya Always challenge ourselves To be better lah ya Maksudnya Oke Dari kecil kan tadi Edward bilang Orangnya ambitious Selalu pengen banyak hal Pengen bisa melakukan banyak hal juga Ada gak sih barang yang Selalu diimpikan-impikan Dari sejak kecil Yang sebenarnya Aduh pengen banget nih Beli ini nih Kalau udah punya uang Dan akhirnya terbeli Kalau dari kecil sih Masalahnya saya anaknya Ngikutin tren banget ya Jadi Waktu itu Ya masih kecil Pengennya beli apa Kartu Pokemon Gameboy gitu Playstation Jadi Sempet jualan Kartu Pokemon juga kan Iya Jadi saya tuh dulu Emang seneng dagang gitu Dari kecil Waktu itu Jaman kartu Pokemon Pengen banget punya Misalnya Charizard gitu Atau kartu Pokemon yang lain Lalu Kalau ada Apa namanya Ada yang saya gak mau Tapi Tapi kayak bisa dijual Saya coba jual Jual Bahkan dulu tuh Masih kecil Saya inget banget Apa ya Waktu itu tuh Bahkan sebum batu akik Ngetrend aja sih Sudah jualan batu gitu Itu kapan Masih sekolah dong Masih kecil banget Saya masih SD itu Waktu itu Astaga Emang seneng aja Anak SD jualan batu akik Iya Kalau barang-barang Yang mau apa sih Saya gak Gak ada sih ya Karena saya selalu ngerasa Yang penting tuh Saya bisa makan enak Tiap hari Saya bisa Apa ya Bisa sama keluarga Saya bisa Apa namanya Ada mobil Itu Dan mobilnya pun juga Kijang juga oke Saya kemana-mana Naik kijang juga gitu Udah Bahagia aja gitu Saya baju tiap hari Pake ya T-shirt Atau Kemeja putih Biasa Oke Jadi buat saya sih Material tuh bukan sesuatu Yang saya perlukan banget gitu Ketika Edward membuat Kopi kenangan Itu kan memang Ide nya dari Edward sendiri Bahkan termasuk Menu-menunya pun Juga Dengan kata-kata Gombalan Apa ya Kata-kata yang sebenarnya Sangat relate banget Sangat Indonesia banget lah Itu kan Dibuat sendiri ya Di awal ya Dibuat sendiri di awal Oke nah sekarang kita pengen Kita pengen menantang nih Challenge buat Edward nih Kira-kira masih bisa gak sih Bikin gombalan Tentang kopi Waduh Oke sekarang saya akan memberikan Tantangan Untuk Edward bisa Apa nih Melontarkan gombalan-gombalannya Oke Udah ada dari Tim Metro TV Sally Yes Silahkan Oke Saya nyontek aja ya Jadi saya tuh Sebenarnya baru nikah nih Oktober Nah saya pakai Apa namanya Gombalan saya Yang saya pakai Di pernikahan Dengan istri saya Oh Kan istrinya marah gak nih Ya gak apa-apa Maaf ya Jane Oke boleh Oke Kenangan manis yang perlu ada Dalam hidup untuk dikenang Ditertawakan Dan menjadi warisan ingatan Kepada anak keturunan Saat kopiku terseduh Semua menjelma menjadi kenang Bahkan isi cangkirnya Bukan lagi air Tapi kau yang kukenang Oh Aduh romantis banget Ayo bales Bales Oke Kalau disuruh Lupain kenangan tentang kamu Aku bakal ke Kelurahan dulu Kenapa tuh Surat keterangan gak mampu Waduh Waaah Cantu Bales lagi Bales lagi Bales lagi Waduh apa ya Kopi apa yang paling pahit Kopi nangkau daripada dia Bisa aja Terakhir Kopi apa yang bikin bahagia Kopi Apa nih Kopi kenangan dong Kopi kenangan Mau kopi yang mana lagi Lagi itu ini juga Oke Kopi li aku Menjadi jadwal ini Iya Bisa aja Cakep Thank you Terima kasih Thank you Thank you Silahkan duduk lagi Thank you loh Udah mau menerima tantangan saya Untuk gombalin Itu kayaknya Tim Metro Gak bisa tidur tuh Kayaknya hari ini Tapi kalau Edward sendiri Pernah gak sih Suka gak bisa tidur Dan kalau gak bisa tidur Biasanya ngapain Saya tuh malahan Kalau tidur cukup gampang ya Kalau lagi stres Saya bisa tidur Tapi Kalau misalnya lagi stres Saya tuh malah jadi bangun pagi banget Jadi pas pandemi itu sih Jadi sering banget bangun jamat pagi Jam lima pagi gitu Ya bengong-bengong aja akhirnya gitu Mikir-mikir Karena banyak banget kan pikiran gitu ya Karena Menjadi seorang CEO itu Bebannya banyak Ya kan Ada seperti saya bilang Ada 3000 karyawan Lalu ada keuangan Ada juga dengan Apa namanya Teknologi kita Kan kita ada aplikasi Apakah itu ada bug Apakah itu mungkin crash Ya kan Atau mungkin operation Jangan-jangan nanti Ada orang Order kopi Kopinya lupa dimasukin Pernah kejadian juga Kayak gitu gitu Jadi Banyak banget gitu Yang dipikirin Tapi karena setiap hari itu Kerja capek Makanya saya tidur tuh gampang Tapi memang Ya memang tidak bisa dipungkiri ya Karena kan sebagai CEO Itu Ya sometimes bukan hanya Chief executive officer Tapi chief everything officer Ada banyak Orang Khususnya mungkin Para pengusaha Apalagi UMKM Yang saat ini Mungkin Titik terendahnya Atau titik terberatnya Sama seperti Edward Yaitu di masa-masa pandemi ini Apa nih Pesan dari Edward Atau tips dari Edward Untuk Mereka semua Yang mungkin sedang mengalami Masa sulit Di tengah pandemi ini Sebagai seorang pengusaha Mau UMKM Ataupun enterprise Challenge tuh selalu ada Dan Sayangnya aja Ini mungkin adalah Challenge terbesar Yang akan pernah Dihadapi oleh Pengusaha-pengusaha Di dunia hospitality gitu Kita cuma harus mencari ide Mencari ide dan berusaha Jangan pernah menyerah Dan pasti selalu ada jalan Amin Amin So thank you sekali lagi Buat Edward Yang sudah hadir Sudah berbagi Sukses terus Buat Kopi Kenangan Thank you Dan ditunggu menu-menu Mantan-mantan lainnya ya Jaga kenehatan pastinya Oke thank you Dan dari Edward Tirtanata Kita belajar Jangan pernah Menganggap diri kecil Dan menganggap Segalanya mustahil Karena kemauan Untuk terus belajar Bisa membuat Anda Bertumbuh jadi besar Seperti pahit kopi Yang bisa membuat Anda Melek lagi Cobaan hidup Juga bisa membuat Anda Bangkit kembali Kadang memang sulit Untuk melupakan kenangan Tapi jadikan itu Motivasi Untuk meraih kemenangan Tidak hanya dengan kata-kata Tapi dengan aksi Dan bukti nyata Dari impossible Jadi I'm possible Di aplikasi Mary Riana Tersedia lengkap Video-video Youtube Terbaru saya Artikel yang up to date Post inspirasi Koleksi merchandise Workshop dan seminar Yang bisa kamu dapatkan Free Dan download sekarang juga Gratis Sampai jumpa